Oke Bu Mita, selanjutnya aku mau bahas tentang pengendalian lingkungan. Mungkin Bu Mita juga bisa sharing ke teman-teman, khususnya aku nih, kira-kira instrumen apa aja sih yang pemerintah dan khususnya masyarakat bisa terapkan dalam pengendalian lingkungan ini. Oke, sebenarnya good passion. Tadi sebenarnya udah di aku ulang-ulang terus, mungkin kamu, nah kata kunci ada regulasi. Katanya gini, kamu ngerasa gak sih kalau lingkungan itu kind of helpless? Dia gak bisa ngomong kalau ada yang jahat sama dia. Bener. Iya gak sih? Jadi misalnya gini, kamu gak habis makanan, terus kamu ngebuang nih, buang aja ke teman santah gitu, gak bisa dong udara ngomong gini, eh jangan buang kayak gitu. Nanti ada emisi gas rumah kaca yang keluar, nanti saya didi panas, ya gak sih? Ya gak sih? Nanti suhunya naik, ya gak? Gak bisa kan ngomong gitu, tahu-tahu bertahun-tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, naik tuh suhunya. Terus gas rumah kacanya juga banyak, ya gak sih? Nah karena lingkungan itu sehelpless itu ya, helpless dengan tanda kutip ya, tahu-tahu banjir gitu kan tahu-tahu ya. Padahal sebenarnya kejadian yang, apa yang namanya, bawang sampah itu udah lama gitu ya, tapi baru kejadian sekarang-sekarang ini tuh biasanya kayak gitu. Nah karena ada hal tersebut, ya itu peran pemerintah di situ, dia untuk melindungi lingkungan, seenggaknya itu dengan regulasi yang berada dalam wilayahnya. Dia gak bisa dong, kita ngatur di Singapura kan susah ya, kita biasanya mengatur yang berada dalam wilayah Euripisi kita. Gitu dan, apa namanya, kalau tadi saya bilang tentang KLHS, FDJMD, KLHS, RTRW, itu adalah salah satu instrumen yang sangat powerful menurut saya. Ya tapi tadi mungkin para rumahnya itu adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, ya gak sih? Ya kan RTRW, ya gak sih? Pembangunan, apa namanya, Kepala Daerah dan lain-lain gitu kan. Kepala Daerah yang lebih kesana. Tapi bagaimana sektor yang lain? Apakah bisa? Gitu ya, di situ gitu. Nah pernah dengar AMDAL dong pasti ya? AMDAL, iya. Ya, yang harus di dampak apa? Yang harus di dampak, apa? Yang harus di dampak berhubungan. Gitu ya di situ, kalau kita swasta atau misalnya ada orang yang membangun sesuatu di sekala tapak ya, sekala kecil ya. Jadi kalau kali ini kan skalanya sekolah nasional ya, sekolah sim sepi gitu ya. Kalau ini, oh gue mau bangun di sini gitu. Kira-kira ini berdampak lingkungan gak? Misalnya saya mau bangun se-industri semen di sebelah PASFES, di GOR. Kira-kira memberikan dampak gak ya? Misalnya kayak gila, kan? Nah itu, kita ada asesmennya di situ ya. Asesmennya itu namanya izin lingkungan. Nah itu nanti ada aturan yang agak sensasional. Paling baru ini peraturan nomor 22 tahun 2021. Itu mengandalkan banyak aturan-aturan yang lama. Itu di dalam peraturan itu. Isinya ada aturan-aturan namunnya pengelolaan kualitas air, pengelolaan limbah B3, bahan berubahnya beracun, tentang izin lingkungan, tentang pengendalian kencemaran utera, tentang pengendalian pencemaran laut. Ya, jadi lima itulah. Itu yang lumayan penting-penting. Yang di dalamnya adalah izin lingkungan itu. Nah, kalau misalnya dia dampaknya gede, dia harus ada namanya kajian ambel. Kalau misalnya dampaknya dianggap kecil, itu bisa pakai upaya pengelolaan lingkungan, sama upaya pemantauan lingkungan. Ada juga namanya STTL. Jadi itu ada sebacam, untuk yang dampaknya dianggap gak ada, untuk UMK, MDKK itu bisa pakai STTL. Nah, dari situ kita bisa lihat ya, apakah apa yang kita kerjakan ya, dari masyarakat, itu bisa memberikan dampak kepada lingkungan. Nah, itu yang akan di ases ya dari amdal itu. Ya dari itu tadi ya, asesmen yang di izin lingkungan tersebut. Itu ada penapisannya juga, dan ada cara pembuatannya juga. Jadi itu memastikan pembangunan yang dilakukan oleh kita, karena itu dia tidak menyakiti lingkungan, dengan regulasi. Sekali lagi, kita gak bisa ibaratnya kayak mamah gitu ya, kayak orang tua gitu. Mah, aku mau permen. Oke, ini permen. Kita gak bisa dong segitunya dong. Ada regulasi itu membuat ibaratnya, ya analisis itu tuh menjadi pintu lah. Jadi, oke kamu boleh. Oke kamu gak boleh. Kamu lanjut. Oke ini boleh lanjut, tapi tolong aspek yang menyakiti lingkungan ini, kamu kelola dulu deh. Ya terbentuk sistem juga. Oke, kalau kamu kelola, oke kamu boleh ngebangun. Kebayang gak sih? Kayak gitu. Dengan itu ya, dengan aturan-aturan juga, ensure hal-hal tersebut, ya tidak terjadi gitu. Jadi kesannya itu, aduh dokumen banget sih. Tapi itu, itu colorful sekali. Makanya di PL itu, kita perlu ngerti tentang aturan dan hukum lingkungan. Gitu. Dan apa ya, sekali lagi ya, harus hand in hand ya, bias ya. Apa, masyarakat sendiri gitu, adanya aturan. Perusahaan juga, karena dengan adanya aturan ya. Kita supaya mau lingkungan yang bagus, kita taati dong. Jangan apatis. Jangan apatis. Kita harus taati. Kadang-kadang kita juga gak tahu ada aturan tersebutnya gak sih. Itu jadi PR nya jadi dua. Kamu bikin aturan, tapi kamu tegakkan. Tegakkan dengan apa? Kamu bikin sistem. Yes. Yang membuat orang itu efakless lah. Menjalankan hal tersebut. Kayak gini deh, kamu safety belt. Dulu kan kayaknya orang gak terlalu peduli gak sih? Ya. Sejak adanya, oke ada hilang-hilang online gitu ya. Ke foto gitu. Gak pakai sini, tiba-tiba kamu gak simpamu diambil. Kepanya gak sih? Bagaimana dengan sampah? Bagaimana dengan limbah? Kepanya gak sih? Nah itu tuh, kita harus membuat sistem yang baik. Jadi ada beberapa aturan yang sistemnya sudah baik. Ada beberapa aturan yang sistemnya tadi tapi yang kayak aturan minyaknya lah ada. Terus kalau super book aja, tapi dalam aplikasinya apa ya? Sistemnya masih belum apa ya? Belum effective. Gitu. Jadi apa, disitulah sebenarnya banyak-banyak PR gitu disini. Dan ya sebagai akademisi juga melihat kayak gitu ya, sekalian lagi kita juga jadi jembatan. terus gitu disitu. Kita kalau bikin andal, ya gak sih? Kita menjadi ekspert. Bukan dari pemerintahnya, bukan dari masyarakat, tapi tidak akademisi. Akademisi selalu menjadi di tengah. Dia mengawalkan ekspertis. Ya kan? Saya taunya begini, basarkan keilmuan saya. Oke, jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu sebenarnya kayak dibuat, dia posisinya menjadi charming ya, menurut saya ya. Dia gak berdiri dimana-mana, dia berdiri ya di keilmuannya. Walaupun ya sebenarnya sebagusnya kita berdiri di lingkungan juga ya. yang menang lingkungan satu kali lagi helpless. Iya gak sih? Kalau gak kita, apa lagi ya gak sih Bias? Iya bener. Ya soalnya kalau katasnya gitu. Terima kasih banyak. Oke.